Gunung temenang dilebur, ulah bohong, kudu akur kubabatur, lebak ulah dirusak, lojor temenang dipotong, pendek temenang disambung. Begitulah sebuah pesan sakral dari sebuah suku yang ada di Banten, yaitu suku Baduy. Nah perjalanan kali ini berjumlah enam orang, tiga orang dari Jakarta, satu orang dari Serang, dan dua orang dari Pandegang. Selamat datang kembali, sekarang kita ada di Kampung Baduy, di Cibulegir. Itu Maret kali itu? Oh iya, salah salah, 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 disini, disini, disini. Ini Maret salah, nih kita sampai di Baduy, sekarang kita mau ke Baduy Dalem, ikutin ya. Memang, betul, mari kita makan dulu, isi perut, biar kenyang, yuk. Gua tahu kok, yang lagi lapar siapa. Halo. Ini yang ngomong jam 12, eh. Apa? Hai guys, jadi, tadi udah makan. Pas tadi, udah sampai, terus makan, udah makan, kita mau sholat dulu, habis sholat, belanja logistik, habis itu kita trekking. Oke, oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Teman-teman, hari ini kita akan berangkat ke, rencana ke Baduy Dalem ya. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran, keselamatan, dan kenyamanan semuanya, amin. Amin. Sebelum kita berangkat, mari kita meminta doa ya, biar dijabah semua doa kita yang tadi, berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing dimulai. Oke, ada pun nanti, kuat di jalan, kita saling menghormati masing-masingan ya. Kita di sini ada guide, kayaknya juga orang Baduy luar, jadi apapun nanti yang kiranya tidak boleh, ya jangan dilakukan sama kita gitu. Tekan ya, kira-kira gitu. Nanti kalau misalkan memang kitanya ada yang salah, tolong dipegur gitu ya, sesuai dengan adat yang ada di Baduy. Oke guys, seperti itu ya. Kali ini kita akan mengunjungi Baduy Dalam. Nah, treknya ada dua. Yang pertama dari Cibuleger, yang kedua dari Cijahe. Cijahe ini adalah trek yang paling dekat ke Baduy Dalam. Tapi karena kita ingin melalui Baduy luar, jadi kita melewati Cibuleger. Sebelum perjalanan, tadi kita udah berdoa, terus ini lagi motoin orang dulu. Eh, hei anda cobet-cobet. Terus, kita... Eh, itu pake motor. Kita belum beli entuk guys. Belum beli entuk. Karena itu makanan wajib untuk mie. Itu aja sih. Itu buat selera makin... Memang lagi ingin suka. Iya, iya, iya. Udah. Eh, dong mau foto dulu? Kan udah tadi ada ini, ya? Oh, udah ya? Jangan... Kita pulang pakai empat deh. Ya ibu, ibu, silahkan. Iya, bisa. Ada cara nikahan, guys. Yang mau beli kain-kain badui. Ini tau. Bagus-bagus. Bagus-bagus. Kerajinan yang mau beli kerajinan-kerajinan bagus. Bepadui, kain-kain. Disini juga orang-orang ini cantik-cantik tau. Aku aja kalah cantik, guys. Nih, kayak tadi narik buru. Bukanya kayak si Jasing. Semangat, guys. Harus semangat, ya. Semangat, cuen banget. Aku tak tahu, guys. Aku tak tahu, guys. Uh, ngeliat air tuh harus sesek banget. Untuk menuju ke Barui Dalam, kita melewati enam kampung yang berat-at-at-at-at-at-at-at-at. Tidak ada di kawasan badi luar. Jadi... Nah, ngapas dulu. Kayak itu. Jangan naik terlumukit sih, sebenarnya. Ini maennya apa ya? Maennya apa, kan? Ini aja udah keringitan banget, nih. Kita lari, ya, Pak. Oke, brother. Kita lari, ya, Pak. Kali ini kita ditemani dengan dua orang tour guide, salah satunya yaitu Kang Narwadi. Kang Narwadi ini adalah seorang warga dari Badui Luar. Kita ke Badui Dalam, melewatiin berapa kampung, Kang? Kita ke Belimbing, Marengo, Gecebo, terus Cakal, Cipaler, itu doang. Kalau ke Cipaler. Kita berapa, lima kampung atau tujuh, Kang? Padahal kan udah satu, ya. Gue Belimbing, tiga, Marengo, empat, Gecebo, lima, Cicakal, enam, Cipaler, enam. Soalnya sesudah Cipaler itu jauh, nggak ketemu kampung. Ketemu lagi itu udah berada di dalam. Estimasi biasa berapa lama kamu kalah? Normal sih kalau orang biasa, ya? Orang sini, ya. Paling satu jam setengah. Kalau orang luar? Orang luar itu tergantung. Ada yang nyampe tiga jam juga, itu. Sampai dua jam, dua jam setengah. Ada yang sampai tiga jam. Kalau temukan dari luar. Dan itu sudah disebutkan tadi. Nama si Akangnya. Bukankah begitu? Bukankah begitu? Hah? Ini Uma kan namanya. Tadi apa? Uma. Uma? Iya, namanya ini Uma. Lihat dong airnya seger. Ini udah nyantuk kampung berimbing. Dari beberapa ya? Gue di sini. Tepuk di sini. Ini udah nyantuk kampung berimbing. Kampung berimbing. Oh iya. Ada selangnya? Nggak ada. Tadi kan? Ah? Ya, jadi kita udah sampai di kampung berimbing. Ternyata, kita ada enam tuh. Ini kampung berimbing. Ini ada yang lagi menanun. Nih ada alat nih. Tapi sekarang kosong. Kosong. Mungkin mereka sudah menanun. Dan sudah menjualnya. Sudah laku keras kali ya. Ayo, kita lanjutin perjalanan. Masih panjang, guys. Perkiraan sih. Sekitar berapa ya? Tiga sampai empat jam. Kalau lama ya. Lima jam, enam jam. Paling sampai baru dalam sekitar jam. Berna. Ada apa dengan oka gue? Terlalu bersemangat. Hai. Tadi pesantan bertanggal ya. Gue ganti alami. Iya. Dikirian. Dikirian bersama-sama. Oke. Oke. Kalau dia. Kalau dia pink. Keluruh apa ya? Tidak. Tidak ada pink top. Ada. Kita baru lewatin jembatan yang pertama. Cepat. 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 Ini ada-ada nya lagi. Bara mainan. Cepat. Ini. Kita rehat dulu ya. Cepat. Kita rehat dulu ya. Sepi guys. Sekarang juga lagi panah. Tadi hajatan. setengah jam ya setengah jam nyampe rumah sakang ini masih masih di Badu luar jadi masih bisa ngerekam ngerekam kan ya kalau nanti kan nggak bisa mukanya aduh ya Allah nanti tolong di adjust ya warnanya ini aja temputi kenalan-kenalan namanya siapa umur-umur tuh berapa sih apa sih Umburnya sabar-sabar tahun ya Umburnya sabar-sabar-sabar 5 tahun kayak gua nggak tadi apa-apa ini Ulengo Marengo Marengo Oh Marengo ini rumahnya siata namanya Marengo 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 kalau ini baru gajebo mau masuk ke Baduy berarti enggak kayaknya waktu pertama bertemu tuh kayaknya jauh kok ini lumayan katanya belum pernah ini gua kelipat kelihatannya ini keringat pasti ya guys nggak pakai air-air berat-berat glowing-glowing oke ini sebentar lagi kita sampai gajebo gajebo itu apa gajebo itu ada saung-saung ya jembatan ada saung-saung tapi jembatannya lumayan ada jembatan bambu jembatan bambu cuman itu nya banyak gajebo pokoknya ada jembatan itu apa ya bambunya lumbung tau kan jadi ini sungai tapi kita nggak boleh renang di sini I don't know kenapa kenapa ya ada boyanya atau memang dari adat mereka yang bilang kalau misalkan di sungai ini nggak boleh mandi udah ngeliat akhir tuh rasanya mau berenang mau jai biar adem nah akhirnya kita sampai kampung gajebo emang kamu kan gajebo ya kalau gua sih sering ngomongnya nggak gajebo doang sih yuk kita sampai di gajebo ini biasanya foto sih kebanyakannya ya sepi lagi pada ada acara ya artinya tuh tadi lagi ada nikahan terus ngundang dari beberapa kampung yang di sini jadi di sini pada sepi biasanya rame kita udah sampai di gajebo ini jembatannya dan kita kan mau masuk berapa di dalam ya sana eh sana yang masuk sana iya sana di sini banyak yang jual juga sih jual gelas jual kain kayak gitu biasanya ini orang-orang juga pada foto-foto sini jadi foto-foto lah pokoknya biasanya para pengunjung hanya sampai jembatan gajebo kenapa? karena kalau untuk menuju ke badai dalam itu treknya masih lumayan jauh, lumayan panjang dari badai luar yang gak suka durian guys aduh tidak menikmati hidup sekali jadi ini mereka-mereka sama termasuk saya bukan orang Asia buka batu oh gitu jadi orang Eropa gitu ya iya ya gue gajeo orang latin masih doyan oh udah pak orang latinnya coba tunjukin orang latin kan tiap orang punya selelah yang berbeda berarti diantara remuan ini cuma dia doang yang gak suka durian dan itu uh sayang banget karena saya jani tapi beda enggak itu sayang banget tidak bisa menikmati hidup yang luar biasa karena kok pernah makan durian pernah nyicipin bener-bener nyicipin rasanya manis tapi pusing berarti dia kurang menghayati itu enggak makan durian pasti montong gak? iya kayak bule-bule itu iya tapi gue udah itu nyobain tapi kayak udah gue gak cicimu gue telan udahnya gue ngutung teh ing banget iya udah nanti pas kita makan lu kabur aja dulu ya enggak pegangin oh iya pegangin ya pegangin saya pas ngomong ayu pak iya itu lebih enak gua gak mau gua mau masukin ke dalam itu lebih enak dari bau duriannya daripada lebih enak tuh dari monster orang lain tapi sendawahnya di itu kan nikmat yang hakiki tau gak sih jadi ini tentanya mau bau durian balik oh iya dong harus kalau gak meniat ada yang baru habis gajian iya tuh habis gajian apa? kok traktir durian kata habis gajian ya mana ada ditunggu nanti judulnya belah durian ya pos ya disini udah musim dulu ya kenapa duriannya durian kuah gitu bukan dudak keren ya ya lagi dicari oh iya duriannya tuh dudak keren kan keren dicari ya guys gak apa pak tapi yang keren yang sugar daddy sugar daddy ya dicari silahkan yang hartanya 7 turunan tapi dia keterangan kedapan turunan terakhir gak dapet apa-apa